Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya ingat tonton terus video ini sampai habis ya dan jangan di skip hai guys kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara supaya video kita selalu terlihat di pencarian beranda youtube karena jika video kita mudah dicari di pencarian beranda youtube maka akan meningkatkan view di channel kita jadi simak dan terus dukung channel saya supaya saya terus bisa memberikan info-info yang bermanfaat untuk kalian semuanya oke langsung saja kita masuk ke browser chrome ya guys ya dan kita menuju ke channel youtube kita nah setelah di channel youtube kita maka kita cari di pengelola video klik saja di pengelola video nah setelah kita klik di pengelola video maka akan muncul tampilan seperti ini dan kita cari di channel manakah atau video kita yang mana yang susah dicari di pencarian beranda youtube ya ini tampilan dari video channel kalian kita cari jika sudah ditemukan guys langsung saja klik di icon video channel kalian nah setelah tampilannya berubah seperti ini maka kalian harus mencari satu persatu kolom mana yang belum terisi guys karena jika salah satu kolom ini belum terisi maka akan susah video kalian dicari di pencarian beranda youtube ya makanya guys sangat penting sekali untuk kita mengisi dari semua kolom-kolom yang tersedia untuk kita isi dan mempermudah untuk pihak youtube merekomendasi video channel kita dan juga mempermudah video kita dicari di beranda pencarian youtube guys nah guys di channel yang ini di channel yang ini jadi buat kalian yang punya masalah seperti ini ketika video kalian sulit dicari di beranda pencarian youtube maka segera lakukan tindakan ini guys buka kembali video kalian di pengelola video channel kalian lalu edit dan isi informasi ataupun data-data dengan lengkap sesuai peraturan youtube karena ini sangat penting guys ya karena guys selain mempermudah untuk video kita ditemukan di beranda pencarian juga akan meningkatkan view guys karena apa penonton di luar sana ketika mencari informasi tentang yang berkaitan dengan channel kita maka channel kita akan mudah muncul dan mudah ditemukan di beranda pencarian guys nah disini guys untuk judul dan deskripsi sudah saya isi tinggal yang lain guys ya untuk pilihan anak-anak dan juga dewasa ataupun pilihan usia sudah terisi otomatis oleh pihak youtube ya guys ya jadi tinggal tagnya yang belum jadi kita isi tag dulu guys ya dan isi tagnya ini harus sesuai tentang ataupun yang berkaitan tentang channel kita guys ya jadi karena channel saya membahas tentang bagaimana cara mengubah penampilan youtube menjadi dark mode atau mode gelap jadi maka tag saya pun akan saya berikan judul seperti ini guys oke jadi buat kalian ingat ya harus sesuai ataupun yang berkaitan dengan channel yang kita upload guys jadi pihak youtube ini dengan mudah merekomendasi channel kita di beranda pencarian youtube ya guys ya buat kalian semua ingat ya guys ya bahwa tag ini memang harus kita isi wajib karena ini adalah bagian penting dari peraturan youtube setelah kita mengisi tag dengan benar maka kita ke tahap selanjutnya yaitu kita klik saja di opsi pilihan ataupun opsi selanjutnya lalu kita akan menemukan tampilan seperti ini kita harus mengisi satu persatu kolom yang masih belum terisi ya guys ya diantaranya tanggal pembuatan video ataupun tanggal kapan kita mengupload videonya nah karena saya disini saya menguploadnya tanggal 21 September maka saya akan memberikan tanggal sesuai dengan uploadan video saya ya guys ya ataupun pembuatan video saya nah setelah tanggal pembuatan video kita telah diisi maka kita isi selanjutnya yaitu tentang kategori video yang kita upload kalau disini saya mengambil kategori yaitu blog dan orang ya guys ya kita tinggal klik saja jika kategori video sudah selesai maka kita pilih lagi bahasa tentang video kita guys kalau saya disini pilih bahasa Indonesia guys ya jika pilihan bahasa sudah kita pilih maka untuk selanjutnya kita pilih tentang lokasi guys ya jadi disini kita bisa menambahkan lokasi tentang video kita dibuat ya guys ya sesuai dengan daerah kalian langsung saja kita isi guys ya langsung saya isi ya guys sesuai dengan tempat tinggal saya penawar IG tulang bawang ya disini sudah langsung terlihat kita tinggal klik saja dan masukkan di lokasi video ini ya oke oke guys jika sudah terisi semuanya dengan baik dan benar maka kita langsung saja klik di simpan ya guys ya nah setelah di klik maka akan proses penyimpanan sebentar dan jika sudah terdapat keterangan penyimpanan berhasil maka kita langsung saja kembali ke menu awal guys ya untuk membuktikan apakah video kita masih sulit dicari di beranda pencarian ataupun sudah bisa dicari oke kalau begitu kita ke menu awal dahulu ya guys ya kita langsung saja menuju ke youtube channel ya kita langsung buktikan ya guys ya apakah sudah bisa muncul di beranda pencarian atau belum ya guys ya oke kita klik dahulu ya kita cari dulu ya tunggu sebentar ya guys ya kita langsung klik saja dan hasilnya luar biasa guys dan video yang baru kita edit lewat pengelola video langsung berada di posisi nomor 1 ataupun yang paling di atas guys berarti terbukti cara ini sangat efisien sekali dan cara ini sangat efektif sekali guys jadi bisa dicoba untuk kalian semuanya yang pernah punya masalah videonya susah dicari di beranda pencarian youtube ya guys ya nah jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video saya sampai habis dan terus dukung channel saya sampai berjumpa kembali di channel-channel saya selanjutnya ataupun di video-video saya selanjutnya oke salam kristian HMC dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya